Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bunda Fairos Alhamdulillah Masya Allah Di video kali ini Aku mau masak bihun goreng Teman-teman Bahan dan bumbunya udah saya siapkan Disini ada 2 bungkus Bihun Yang udah saya rendam terlebih dahulu Kemudian ada sawi putih Ini sawi putihnya udah saya cuci bersih guys Disini udah saya potong seperti ini Kemudian disini ada daging Disini juga Perbumbuhannya disini saya menggunakan Kecap asin Dan juga kecap abisi Atau juga bawang putih Simple lah sederhana saja Oke teman-teman sebelum ke next video Jangan lupa video Bunda Fairos Like, comment, subscribe dan jangan lupa tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan Video dari Bunda Fairos Oh ya teman-teman disini itu saya menggunakan Daging non muslim Karena majikan aku itu pengen makan Daging babi Oke teman-teman Stay safe Oke guys disini itu kita panaskan minyak terlebih dahulu Ini kompornya udah saya nyalain ya Oke disini saya masukkan bawang putih kurang lebih 1 sendok makan Kita tumis terlebih dahulu Kalau udah berubah warna Baru kita masukkan sawi putih Ini cara kita untuk masak ya teman-teman Masakan non muslim Terus bumbunya itu dikira-kirain ya guys ya Jadi disini saya masukkan Pecap asin Tidak usah terlebih dahulu Tidak usah terlalu banyak Disini saya kasih sedikit garam Tidak usah terlalu banyak juga Konden kita aduk Ini kita masukkan lihon Tidak usah terlebih dahulu Tidak usah terlebih dahulu Kita masukkan air Mungkin tips dan cara Masak dorma menjelan kalian Dengan memanukan aku itu beda banget Tidak usah Karena disini itu Ada orang tua Atau loyan kagitu Atau lansia gitu Harusnya makannya itu Super duper lempek Terus kita masukkan Daging baknya Kemudian baru kita kasih Kecap ABC Kecap ABC Sini kecap ABC nya dikira-kirain aja Disini saya menaruhnya Kurang lebih 1 sendok teh Teman-teman Simple saja Ini kita tunggu Kurang lebih 3 atau 4 menit Sekarang kita tutup Untuk guys ini udah mateng siap untuk disajikan nanti kalau rasanya kurang boleh ditambahin kecap asin gitu nanti untuk tambahnya nanti kita taruh kecap asinnya di samping piringnya gitu ya guys olahan bihun goreng ala cainis dirumah jika aku emang seperti ini kalau pakai daging non-muslim gitu guys simple dan sederhana banget oke guys nih kita taruh di piring seperti ini kita taruh di piring tadaaa inilah bihun goreng ala cainis simple dan sederhana saja siap disajikan guys simple banget cara bikinnya juga simple jadi kita nggak perlu makan waktu banyak oke guys sekian dan terima kasih video dari bunda perus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain video lagi ya guys bye bye oke guys nih kita taruh di piring seperti ini kita taruh di piring tadaaa inilah bihun goreng ala cainis simple dan sederhana saja siap disajikan guys simple banget cara bikinnya juga simpel jadi kita nggak perlu makan waktu banyak banyak oke guys sekian dan terima kasih video dari bunda perus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain video lagi ya guys bye 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 Terima kasih.